Intro Ya saudara kita menuju ke Rekan Nesya Rizvenial langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Tibur, Nesya Ya selamat siang saudara dan juga saudara ada sejumlah berita yang sudah dirangkum langsung dari Ibu Kota Nusantara diantaranya terkait dengan kegiatan rangkaian kerja Presiden Jokowi selama berada di Ibu Kota Negara dan juga antusiasme dari sekolah dasar di sekitar kawasan IKN untuk menyambut peringatan HUD RI ke-79 masuk ke berita pertama Presiden Jokowi-Dodong mulai berkantor di kantor Presiden Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Tibur hari ini setelah sebelumnya Kepala Negara bersama Ibu Negara Iryana Jokowi mulai bermalam di kota yang terletak di Kalimantan Tibur tersebut Presiden Jokowi-Dodong mulai berkantor di kantor Presiden Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Tibur pada hari ini Kepala Negara menyebut dengan istilah soft-kantor sebagai gambaran hari pertama berkantor di kantor Presiden Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Tibur Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di kantor Presiden kawasan inti pusat pemerintahan IKN, Kalimantan Tibur hari ini Presiden mengakui bahwa pembangunan di kantor Presiden IKN masih berjalan dengan ribuan pekerja yang menyelesaikan tahap akhir gedung Oleh karena itu Presiden menyebut masih soft-kantor karena masih banyak pekerja di area kantor Presiden IKN Kita datang ke sini untuk mengejak progres perkembangan terakhir dari pembangunan IKN khususnya pembangunan istana Saya melihat semuanya masih dalam proses karena disini ada ribuan yang bekerja yang gak mau banyak mengundang mereka Diketahui kehadiran Presiden Jokowi di IKN adalah untuk memantau langsung perkembangan proyek pembangunan Ibu Kota Baru yang menjadi prioritas nasional Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan